Michelle lagi kurang sehat ya? Iya, kenapa Michi lagi bersin? Enggak, jadi di ruang reading tuh dingin banget Dingin banget, terus malam tuh kayak Kayak tiba-tiba menggigil, ngerti gak sih? Kayak tiba-tiba demam, karena dingin banget Lama banget, jadi kayak Sekarang tuh masih bersin Aku masih melar, melar-melar Tapi gak apa-apa, biar melar kamu tetap cantik Mami bisa aja kalau mau jual anaknya Oke, kita tadi udah bacain Komen-komen dari warganet atau netizen ya Sekarang kita bakal cip-chat mengenai Story and behind the scene Gimana teori kalian soal ending With TV original Kupu Malam Jadi kira-kira kenapa Rafi bilang kalau dia Salah menikahi Laura Tuf Aku disuruh ngomong loh ini mas Lukman Wah, ini mungkin kayaknya Dimension-mention Supaya yang belum nonton ini Supaya cepet-cepet nonton Terus sampai ending Biar bikin penasaran kan Jadi dikasih kluk-kluk sedikit Jadi kin-hin Akhirnya jadi mereka pengen Oh ini harus segera nonton nih Sampai endingnya gitu Jadi kalau menurut kalian tuh gimana Coba satu-satu deh Michi deh Mengenai endingnya tuh gimana sih gitu Kenapa kok begitu gitu Apa sih kok kenapa kok begitu Ketanyaan gue Ya pokoknya ada beberapa kan Ada banyak kan Tapi kan yang dipilih itu Jadi mungkin ada Ada sesuatu di balik itu kali Iya sih Iya kan Jadi memang Tapi kalian Shootingnya endingnya beberapa Iya dong Iya kan Soalnya aku baca Ya itu aku cerita Aku baca lagi di Di skenario Ternyata memang ada beberapa sih 12 ribu Sya Allah Gak baca nih Gak baca Sya Allah Lagi umbarah Deni TV kamu Melabui aku Terus oke Jadi Kalau Mas Lukman Gitu tuh Kira-kira Kenapa Bisa bilang Kalau dia Begitu gitu Kenapa Ya bisa aja kan Namanya juga Sebuah cerita Dalam kehidupan Endingnya kan Bisa macem-macem Bisa Menyenangkan Bisa enggak Kalau menurut Menurut gue sih Kayak Ending Sebenarnya kan Kayak misalnya Ceritanya kupu malam itu Endingnya bisa Kenapa dibikin gitu ya Menurut gue Karena memang Kemungkinannya Itu banyak banget Endingnya tuh Kemungkinannya banyak banget Dengan situasi yang kayak gitu kan Terus ditambah lagi kan Memangnya juga kita We creating The series yang Bikin orang Untuk Berfikir Apa ya Kayak semakin penasaran Mikir Ini menurut gue Ya pasti ada Pemikiran-pemikiran Untuk Respon dari penonton Terus akhirnya Mungkin juga Udah disiapin Sebenernya Ada season berikutnya We don't know Gitu Itu bagian dari Kreativitas Dan Pola pikir Tercaya Tersesok banget Gue Serius banget Pola pikir Gita banget Kalau Kalau udah Saya ngerti Jawabannya Uh Gitu Kayak Pada Pak Arif Mikirnya Kalau Pak Arif Mikirnya Gimana caranya Gue seneng aja Terus aku Sampai ngerti Mikir yang lagi Nahan bersin Terima kasih Ya ampun Oke Terus mungkin Ada yang mau menanggapi lagi Kenny atau Mikir Atas pertanyaan ini Kira-kira Mungkin aja Mimpi dalam mimpi kali Gue gak tau Kan gue juga gak tau Kenapa Ya gak tau Ya gak ada yang tau Bener Mimpi dalam mimpi Ini kan teori Teori gue Itu teori Ke teori lo Kalau Kalau Michi ada teori Ini apa Hmm Kalau aku Lebih tidak teori sih Kayaknya lebih make sense aja Kalau pada akhirnya tuh Raffi tuh sadar Sebenernya tubuhnya aja Gak siap Hilang Laura Tapi Secara Pemikirannya udah tau Kayak gak mungkin Dia tuh Ended up sama Laura Sangat tidak mungkin Dan dia tidak mungkin Mengacukan apa yang Dibilang sama mamanya Itu ada di kepalanya Sebenernya selama ini Cuman dianya gak siap aja Untuk kehilangan Laura Nah pada saat dia siap Tubuhnya udah ready Jadi makanya kayak gitu Menurutku Ini sangat real Terima kasih sekali ya Kalau menurutku Mungkin Raffi salah makan Pas sama Niluh tuh Ada sesuatu Di dalam makanannya Sehingga Otaknya Raffi Jadi koslet Dibikiran Don't Dibikiran Dibikiran